Intro Ada teori teori tentang kejahatan ya sering orang berteori terutama biasanya para polisi gitu ya penjaga keamanan ini mempunyai teori gini suatu kejahatan biasanya dipicu dengan adanya niat dan kesempatan adanya niat dan kesempatan jadi kalau ada niat saja tapi kesempatannya tidak ada sulit juga akhirnya tidak jadi kejahatan tadi orang mau mencuri tapi ternyata rumah terkunci keadaan terjaga gitu kan tidak ada peluang kesempatannya tidak ada akhirnya tidak jadi atau kesempatan ada tapi tidak punya niat juga tidak terjadi tetapi bagaimana tadi kisah tadi orang laki-laki tadi itu sebenarnya punya niat dan punya kesempatan tapi juga ternyata tidak jadi karena adanya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu jadi teori yang mengatakan kalau ada niat dan kesempatan pasti akan terjadi tidak mesti kalau tadi ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang yang penting yang harus dipupuk gitu ya karena orang bisa saja mengikuti aturan semata-mata karena takut dengan hukuman pernah di Amerika terjadi mati lampu listrik mati terjadi berapa ribu pencurian penjarahan karena sistemnya tidak ada CCTV nya sehingga mereka mengambil mencuri barang-barang dari tempat umum misalnya ya dari supermarket dari toko dan lain sebagainya tapi berarti mereka itu hati-hati tidak mau mencuri karena sistem yang ada kalau nanti mencuri dihukum tapi kalau orang beriman punya ada rasa takut kepada Allah tadi meskipun tidak diketahui oleh orang lain kemungkinannya lolos dari jeratan hukum di dunia oleh manusia tapi takut akan hukuman Allah dan hukuman Allah yang diberikan biasanya juga di dunia pun mendapatkan hukuman sebelum nanti di akhirat kecuali benar-benar dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah benar-benar hapuskan dosanya dan Allah hindarkan hukuman dikarenakan dia telah bertaubat dengan taubat nasuhah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati